Intro Ku yakin kau pun percaya Dunia ini milik bersama Di wilayah Flores ini dikenal dengan Robusta Highland Apa itu Robusta Highland? Robusta Highland adalah fine robusta Yang pohonnya di dataran tinggi Kemudian dipetik dengan cara dipanjat Dan yang unik lagi adalah dijemur di lapangan yang terbuka luas Kopi fine robusta dari Flores ini Juga diekspor ke negara-negara berkembang Seperti Italia, Spanyol, Jepang, hingga Portugal Rasanya yang khas dan mempunyai rasa yang berbeda Sehingga digemari oleh banyak orang Itu kayak jaring laba-laba ya? Iya Konon itu katanya kepala sukunya Orang bilang sendiri kayak tua tenuh Yang dituakan dalam pembagian tanah Kurang lebih artinya kayak gitu Itu dia di tengah Dia pertama kan bikin satu lingkaran gede Lalu itu dia di tengah Dan dia bagi-bagi Ini untuk kamu Oh gitu Jadi kayak start small Artinya mulailah dari hal-hal yang kecil Bagi senternya dia akan mengembang Begitu kapasitas kita, kemampuan kita nambah Dia mengembang lagi Dia mengembang lagi Nah desain ini kan start small Kita kuasai hasilnya optimal Expand lagi Expand lagi Itu yang semua desain yang ramahnya Kemana lagi Cini? Kita ke kebun kopinya aja Ayo boleh 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 Mungkin kita bisa belajar banyak Dari desain laba-laba Hiduplah hari ini Dan hati terbuka Apa yang ada terjadi Biarlah terjadi Ketinggian berapa sih? 938 meter Ini kalau lagi panen banyak gitu Satu lapang lagi ini full? Iya Oh iya Berarti berapa banyak pak kurang lebih Kalau ukuran untuk golondero seluruhnya per tahun paling kurang 80 ton 80 ton? Oh banyak Jual kemana pak? Biasanya penampung saya sendiri Terus jualnya ke toko Ada Ud Maju Ada toko Nugi Sama buahnya itu dikupas pakai mesin? Iya Jadi itu semi honey Itu ya sebutnya pulp natural Jadi pulp natural Kalau ini kan natural Dua-duanya kategori dry process Sama-sama dry process tanpa air kan? Kalau secara efisiensi, efektivitas itu lebih cepat Turnovernya lebih cepat Kalau ini lebih lama Tapi secara kualitas rasa Yang ini ya Ini lebih manis biasanya Berarti kopi Kapinya tinggi-tinggi kayak gini dipanjat ya Hati-hati jatuh ya Ini pak, udah berapa tahun? Ini sudah tua 20 tahunan 20 tahunan Enak banget dipanennya nih Berapa luas pak ini pak? Kalau ini ada 2 hektare dia punya Tapi semua jemurnya di sana? Iya Di lapangan tadi? Iya Jemurnya begitu sudah Tidak pakai tenda dia Tidak pakai tenda ya? Kalau hujan gimana? Kalau hujan tinggal tutup Tinggal tutup Tinggal tutup Tidak seperti bungkus lempar Kopi temannya lempar Enggak Ngomong-ngomong Jamnya kopi nih Udah Awas semua Iya Mungkin sudah Kita mau cari kopi pak di sini Gimana? Oh iya sudah Sudah ada Di depan ada? Iya Siap Ayo kita balik Di sini kayaknya kalau Masuk sembarang rumah orang Pak ada kopi Hanya yang pahitinya Oh itu kita yang alami Iya Saya tidak suka pakai gula manis-manis Suka sih Ibu permisi Apa kabar? Wah ini Tiap hari goreng sangrai kopi terus Tidak pas lagi pengen Abis tok abis Aduh sangrai Ini buat Diminum sendiri atau dijual? Diminum sendiri Minum sendiri? Iya Berapa hari nih biasanya abis? Tidak sehari Waduh Konsumtif juga ya Sehari 3 gelas Sehari 3 gelas? Berarti kalau kopi di rumah abis Pindah ke kopi tetangga Minta kopi tetangga Masih banyak ya ternyata di desa-desa gini Yang mengolah kopinya secara tradisional Iya tapi itu yang bikin kangen Yang bikin ingin pulang ke desa Karena apalagi Yang desanya memang penghasil kopi gitu ya Iya Bang mau kemana bang? Numpang ya Bang numpang ya Wah lu main Spiderman Terima kasih ya Dadah Berubah dunia Menjadi Linda Berubah dunia 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 Terima kasih.